Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempatan masih berada di Pekanbaru Karena menjalankan tugas di Provinsi Rio ini Gustu Kampus Dan seiring ada waktu luang Maka pada malam hari yang berbahagia ini Izinkan Lebronel untuk menjawab pertanyaan Dari para planter dan para petani semuanya Berkaitan dengan pencampuran herbicida Bahwa masih banyak orang berpikir bahwa Ketika gulmanya itu beragam Itu misalnya ada lalang Ada anak kayu Kemudian ada teki-tekian Kemudian bisa saya kendalikan semuanya Dengan mencampur racunnya Itu adalah suatu hal yang tidak benar Sekali lagi tidak benar Karena bahwa di dalam Pencampuran herbicida sendiri Yang nanti digunakan untuk mengendalikan gulmanya Maka sangat tergantung dari gulmanya itu sendiri Misalnya ada lalang Kemudian anak kayu Maka keduanya adalah menggunakan herbicida yang berbeda Maka tidak akan mungkin menggunakan percampuran Misalnya gliposat dicampur dengan metil-metil furon Kemudian akan mematikan lalang dan mematikan anak kayu Jawabannya adalah tidak seperti itu Maka izinkan Dr. Brunel untuk menjelaskan Perkaitan pencampuran Sebelum kita menjelaskan namanya pencampuran Maka kita harus tahu dulu karakteristik Masing-masing herbicida itu sendiri Sebagai contoh Misalnya kita ngomongin para kuat Ataupun racun hijau Merek dagangnya banyak sekali Ada Gramoxone, ada Topzone Ada banyak hal Tentang racun hijau ini Atau para kuat itu sendiri Dimana mekanisme mematikannya adalah dengan menggunakan sistem kontak Artinya semua yang tersemprot Dengan menggunakan herbicida ini Akan luluh lantak Semuanya akan luluh lantak Akan pecah selnya Dibantu dengan ada oksigen Nah ketika Di herbicida yang kedua itu Ada racun kuning atau gliposat Yang berkaitan dengan sistemik Maka dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman Menghambat pembentukan enzim Pembentukan vitamin Sehingga akan mematikan secara total Mulai dari Apa namanya Ketika menghambat ada sesuatu di dalam tubuh Si gulma Maka dia akan cenderung untuk mematikan secara total Baik dari daunya, akarnya, rimpangnya, semuanya Nah Ketika kita ngomongin racun hijau dan racun kuning ini Ini tidak bisa dicampur Karena memang sistem mematikannya berbeda Sehingga ketika mau dicampur Maka yang kalah adalah racun kuningnya Karena bahwa secara sistemik Tidak akan pernah berjalan ketika ada kontak Ini yang harus kita pahami bareng-bareng Jadi ketika Keliposat Misalnya merek dagangnya ada elang Tadi ada request Pak Pendi terangkan merek dagangnya Ada elang Ada rondap Dan sebagainya Ada Yang berkaitan dengan racun Racun kuning ini Maka tidak benar untuk dicampur dengan racun hijau Itu tidak benar Nah bagaimana Pak Pendi ketika pencampuran ini sama-sama sistemik Sama-sama sistemik akan terjadi Misalnya Ketika Apa namanya Gliposat sendiri Biasanya dicampur dengan apa Maka kita akan jelaskan herbicida yang ketiga Yaitu adalah fluroxipir Bahan aktifnya itu fluroxipir Nah Pak Pendi kalau fluroxipir ini merek dagangnya apa Berairan rain Can rain Star rain Nah itu semuanya adalah Bahan aktifnya adalah fluroxipir yang digunakan Untuk sistemik yang berdaun lebar Kalau sistemik berdaun sempit Maka racun Racun kuning yang berperan Kecuali teki Teki tidak akan mati secara sempurna Kalau menggunakan Apa kata Bahasa kasarnya lulangan itu tidak akan mati sempurna Kalau menggunakan gliposat Nah ketika fluroxipir ini Fluroxipir ini jarang disemprotkan sendiri Itu jarang Kecuali untuk kacangan Kalau Bapak Ibu semua mau mengendalikan Mukuna berah teata PJCM Kacangan yang membelit Maka sebenarnya tidak perlu menggunakan Tidak perlu menggunakan Campuran yang lain Misalnya tidak perlu gliposat Di apa racun kuning dicampur dengan Fluroxipir itu Sebenarnya tidak perlu Karena fluroxipir sendiri untuk mematikan kacangan Sangat mudah sekali mematikannya Dengan 20 cc saja sudah lululantak Tapi sekali lagi butuh waktu Karena yang namanya sistemik Semuanya itu adalah waktu Tidak akan mungkin Sistemik dipercepat 3 jam mati total Seperti kita menggunakan herbicida Racun hijau atau para kuat Itu tidak akan mungkin Tidak akan mungkin Nah tapi Ketika sistemik dicampur sistemik Gliposat dicampur starin Itu bisa dipakai Ini bahkan di beberapa perusahaan Sekarang apalagi tidak boleh menggunakan Tidak boleh menggunakan racun Racun hijau Ataupun para kuat ini Maka penggunaan Gliposat dan fluroxipir ini Itu digunakan untuk Penggunaan untuk piringan Lebih safety Maka banyak orang Berargumen Bahwa racun kuning ini Ataupun gliposat ini Akan mematikan sawit Ntar dulu Tidak akan mematikan sawit Selama konsentrasinya itu Tidak terlalu besar Dia tidak akan sangat bereaksi Tidak berpengaruh secara nyata Terhadap tanaman kelapa sawit Selama penggunanya 60 cc Itu tidak akan 60 cc per 15 liter air Tidak Tidak berpengaruh secara nyata Bahkan Misalnya Pak Pendi Saya punya tanaman Belum menghasilkan Saya mau nyemprot piringan Paling bagus pakai apa Kalau menurut saya Adalah tetap menggunakan Racun kuning Atau gliposat Merek dagangnya elang Atau starin Elang Elang Ataupun ronda Yang bisa dicampur dengan starin Seperempat bagiannya Sekali lagi Seperempat bagiannya Misalnya Empat lima Empat lima Sepuluh Misalnya Atau empat lima Lima belas Ini bisa dicampur Untuk digunakan Untuk piringan Lebih safety Dan sekali lagi Matinya tidak akan cepat Tapi sempurna ke depannya Kemudian yang selanjutnya Itu ada Apa namanya Bahan aktif Yang terkenal namanya Triklopir Triklopir itu Bahasanya itu adalah Merek dagangnya itu Garlon Starlon Dan berhasil Lone Lone itu adalah Triklopir Yang diperuntukkan sebenarnya Adalah untuk anak kayu Ini biasanya bisa digunakan single Untuk anak kayu sendiri Monggo saja Khususnya dia ada melastoma Kemudian Apa namanya melastoma Yang daunya lebar Berbulu Kemudian Yang bisa Untuk anak kayu ini adalah Tetap Garlon Garlon dengan menggunakan 20-30 per capnya Sudah mati sempurna Dia meresap Sampai ke dalam Batang-batangnya Namun di sisi lain Sekali lagi Yang sistemik-sistemik ini Jangan dicampur Dengan yang kontak Para kuat itu tidak Tidak bisa Sehingga Ini harus kita pahamkan Diri kita bareng-bareng Ada beberapa Memang ada model Kayak gulma pancingan Yang kail-kailan Itu menggunakan Satu bahan aktif Tidak 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 bisa dikendalikan Secara Secara sempurna Sehingga harus dicampur Keduanya Memang kadang-kadang Kita harus menggunakan Heresbida campuran Untuk gulma-gulma tertentu Yang agak bandel Contohnya pancingan ini Pancingan ini Sehingga dia Kalau menggunakan Pancingan Misalnya kayak Gulma-gulma pancingan Yang merambat itu Bisa menggunakan Gliposat 60 cc Dicampur dengan Garlon Ini mati Walaupun memang Apa ya Biayanya cukup besar Karena garlonnya Memang mahal Ataupun terbawa Bahan aktif Triglopir ini mahal Ditampur dengan Gliposat yang cukup mahal Maka Tapi demi mematikannya Harus dicampur Keduanya Dan Para planter Samuanya Yang selanjutnya adalah Saya kenalkan Yang namanya Bahan aktif Adalah Amonium Glufosinat Ini juga sistemik juga Akan berjalan sistemik Sehingga bahwa Amonium Glufosinat ini Adalah mematikan Bahasa teki Teki ini Kalau disemprot Pake Parakuat Rajon hijau Juga Hanya yang kena saja Dicampur dengan Gliposat juga Tidak mematikan Secara sempurna Hanya panuan saja Tapi ada dengan Amonium Glufosinat Ini akan mematikan Biasanya Herbicinatnya berwarna Biru Biru Cerah Yang bisa kita Semprotkan Kedalam Apa namanya Kepembibitan Yang banyak Tumbuh Setelah gulma Yang lain Tidak ada Kemudian adanya Cuma Tekian Maka bisa menggunakan Amonium Glufosinat Dan ini Penting Dan Pak Pendi Saya itu gak tahu Merk dagangnya apa Bapak Ibu semuanya Yang Saya cintai Sahabat The Pro Yang saya cintai Bahwa Yang perlu Sebagai seorang Petani itu Mengenai herbicida Adalah bukan Merknya sebenarnya Tapi bahan aktifnya Karena setiap Setiap kita Membeli Herbicida Itu wajib ada Bahan aktifnya apa Setelah kita kunci Merk dagangnya apa Ya monggo saja Gak ada masalah Itu Pak Pendi Tapi saya pakai Racun A Dan racun B Itu sama-sama Gliposat Lihat dulu SL nya Karena ada yang Ada yang 280 Ada yang 480 Maka Mekanisme Mekanisme Mematikannya Juga berbeda Seperti kita Menggunakan Apa namanya Gliposat Para kuat Yang atau racun hijau Itu juga ada yang 138 Ada yang 240 Ada yang Sampai 320 Apa namanya Para kuatnya Itu memang Mekanisme Mematikannya Kecepatan Mematikannya Juga beda-beda Sehingga dalam Pencampuran ini Harus dipahamkan dulu Pak Pendi Tapi ada juga Ketika kita Menggunakan Apa namanya Anak kayu Itu ada Percampuran racun hijau Racun biru itu Para kuat Dicampur dengan Ali Ada Ataupun Campur dengan Metil-metil furon Dengan Metil lindo Kok mati ya Memang benar Namun Bahwa Mekanismenya Bahwa Tetap Bahwa Karena Anak kayu yang Ber Apa namanya Berdaun lebar Itu Dengan Para kuat Itu akan Memudahkan Masuknya Karena Bahwa Sekali lagi Metil-metil furon Tanpa Surfaktan Metil-metil furon Tanpa campuran Bahan lain Juga bereaksinya Akan lambat Karena dia Berbentuknya adalah Tepung atau granuler Ini bagi tepung Atau granuler Memang agak lambat Sehingga Wajib ada Campuran bahan Yang mampu Menembus Lapisan lilin Ataupun Lapisan bulu Di dalam Permukaan daunya Maka biasanya Ada juga Anak kayu Yang kita Kendalikan Dengan menggunakan Misalnya 60 cc Atau 70 cc Gliposat Para kuat Racun nico Yang dicampur Dengan Seper sepuluh Seper sepuluh Bagian Misalnya 80 cc Maka Biasanya kita Tambah 8 gram Atau 60 gram 60 cc Para kuat Ditambah Dengan 5 gram Ali Atau 5 gram Metzulindo Sehingga Mematikan Anak kayu Secara total Namun Kunci Di dalam Benang merah Pada malam hari ini Adalah Mencampur Yang harus kita Hilangkan adalah Membawa Mencampur Bebanyak Ketika Di lapangan Itu gulmahnya Beragam Maka Kita tidak Bisa Menggunakan Campuran Bahan Yang dicampur Dari satu Supaya Mematikan Semuanya Itu Tidak ada Tidak ada Ini yang harus Kita kunci dulu Jadi Jangan salah Dalam Mengartikan Bahwa Kalau Kalau ada Berdaun sempit Dan berdaun lebar Berarti Kalau ini Berdaun lebar Mati pakai ini Berdaun sempit Pakai ini Bisa dicampur Tidak Karena Ada yang Dominant Ada yang Tidak Maka Sekali lagi Kalau mau Menggunakan Yang Herbisida Yang Kontak Maka Ketika campur Dengan sistemik Maka harus Hati-hati Ada Aturan Mainnya Seperti itu Yang harus saya Jelaskan Kepada Bapak Ibu Semuanya Menjawab Pertanyaan Salah seorang Petani Terima kasih Salam Sehat Bagi Bapak Ibu Semuanya Dan Saya Amin Doanya Benari Sahabat Debrono Dan Salam Sehat Bagi Kita Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Dan Masyarakat Bagi Kita Semuanya Terima kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh